Kesan saya sebagai dosen pemimpin untuk modul santara kali ini sungguh luar biasa. Saya sangat mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menggagas program pertukaran mahasiswa merdeka untuk kampus merdeka-merdeka belajar melalui modul santara kali ini dengan berdekatan miskin-menggir memungkinkan saya untuk memiliki pengalaman yang berbeda memimpin mahasiswa di luar Universitas Sampoan dan lebih mengeksplorasi dirinya sendiri dan juga mengeksplorasi orang-orang sekitarnya mengenal keberagaman dan juga kemajemukan di nusantara. Terlebih memahami dan menghayati masyarakat pesisir yang membangun Indonesia sebagai bangsa bahari. Pesan saya untuk modul nusantara yang akan datang di Universitas Sampoan dapat berlaksana secara lurik sebagaimana modul nusantara ini dari awal dikonsepkan. Dan dari kampus luar biru Universitas Sampoan, salam ragam nusantara. Hai, perkenalkan saya Kak Nasal Yuling Dasari, saya disini sebagai mentor modul nusantara. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena memiliki kesempatan untuk mengikuti program modul nusantara ini. Dan saya sangat mengapresiasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan. Melalui program ini, saya bisa mengeksplorasi kebudayaan yang ada di nusantara. Kemudian saya bisa beradaptasi, bersosialisasi dengan teman-teman selain di Kampus Universitas Sampoan Surabaya. Pesan saya melalui program ini adalah semoga program ini dapat berjalan secara lurik sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan untuk teman-teman semua yang ada disini, semoga kalian bisa menjalani perkulian dengan baik, jaga kesehatan, dan yang terutama adalah bermanfaat bagi orang banyak. Salam ragam nusantara! Halo, perkenalkan nama saya Nikita Amanda dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dan kali ini saya akan memberikan kesan dan pesan saya ketika mengikuti program modul nusantara di Universitas Sang Tua Surabaya. Yang pertama adalah saya sangat senang sekali ketika pertama kali bertemu dengan teman-teman yang berada dari daerah pulau yang berbeda dengan saya. Walaupun secara virtual, namun keberagaman itu masih terasa nyata, di mana kami masih menceritakan kunikan dan juga kekasan dari daerah masing-masing. Saya juga sangat senang mendapat dosen pemimbing dan kakak mentor yang baik serta pengertian kepada kami, di mana dosen pemimbing dan juga kakak mentor memfasilitasi kami untuk bertemu dengan tokoh-tokoh yang memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan. Dan juga kami difasilitasi dari program ini untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Jadi tidak hanya belajar di kelas, namun kami langsung praktek dan terjun langsung ke lapangan. Saya sangat bangga menjadi bagian dari program pertukaran mahasiswa merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujah serah untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raja Habib. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur. Tepatnya di Kota Salam, Raja Habib, dan Salam, mengikuti program ini. Sangat banyak sekali relasi-relasi dan literasi-literasi yang saya dapatkan mengenai ragam, suku, dan budaya di Nusantara. Dan bagaimana kita diberikan ajaran yang utama, yaitu sifat toleransi terhadap suku, budaya, dan agama di Nusantara. Untuk pesan untuk program ini, ya semakin ditingkatkan, agar tidak ada yang miss seperti tahun ini juga. Banyak yang miss karena ini program yang sangat baru di tahun ini. Dan juga pesan untuk teman-teman semuanya, tetap jaga silaturahmi, tetap jaga komunikasi, dan tetap jaga kesehatan buat kalian semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ragam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evala Dhamayanti dari Universitas Muala Warman Samarinda. Saya merasa senang sekali karena saya bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar selama satu semester dan mengikuti program pertukaran mahasiswa kampus merdeka dan juga mengikuti salah satu programnya yaitu program Modul Nusantara. Pada program Modul Nusantara ini, saya belajar banyak sekali mengenai nasionalisme dan juga kebinekaan yang semakin membuat saya bersyukur karena bisa terlahir sebagai warga Indonesia. Namun, ada satu hal yang saya sayangkan karena program sebagus ini harus dilaksanakan secara online ya, mengingat kondisi pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Dan harapan saya, semoga di periode selanjutnya program ini dapat dilaksanakan secara offline agar mahasiswa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dapat bertemu langsung dan dapat berinteraksi serta bertukar pengalaman. Sekian dari saya, terima kasih. Salam ragam, Nusantara. Ya Allah, saya, Nusantara Sumatera Baruhu, mengasih soal Modul Nusantara, Universitas Sang Tua Surabaya. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara. Sejauh sekali bisa menyelesaikan kegiatan pertukaran mahasiswa sumatera ini selama satu semester, terkhususnya juga kegiatan Modul Nusantara yang bisa berjalan dengan baik. Saya mencapkan terima kasih banyak kepada Budesi dan juga ke NASA yang telah bersapaya menyiapkan dan mempersiapkan seluruh kegiatan Modul Nusantara ini dengan baik. Sehingga kami bisa mahasiswa dari berbagai daerah, dari sambang sampai Merauke, dari berbagai universitas, bisa merasakan dan artisias kehilangan kegiatan Modul Nusantara di Universitas Sang Tua Surabaya. Di sini saya bisa belajar banyak hal tentang kebunayaan, bahkan sampai ke kuliner bahasa dan ada istiadat dan juga tentang kebunayaan. Itu benar-benar pelajaran yang sangat-sangat berarti dan tidak bisa saya dapatkan di bank perkuliahan di mata kuliah biasanya. Harapannya semoga kegiatan ini ke depannya akan terus dikebangka dan terus dilaksanakan dan dilanjutkan. Kiranya ke depannya juga bisa dilaksanakan secara offline atau luring biar esensi kegiatan ini bisa tambah lebih bagus lagi. Meskipun kami hanya mengikuti secara online, tapi rasanya juga, artisiasnya juga saya rasa juga sudah cukup baik. Semoga untuk teman-teman semua juga kita bisa tetap menjaga komunikasi dan meskipun kita tidak bisa dipertemukan langsung di Surabaya, di Universitas Sang Tua, tapi semoga suatu saat kita bisa dipertemukan lagi. Terima kasih banyak. Saya juga mencoba terima kasih banyak untuk semuanya. Salam raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Trisna Wijayanti dari Universitas Tanjung Pura. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan program kampus merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka selama satu semester. Pertama-tama, terima kasih untuk berbagai pihak yang telah menyelenggarakan program kampus merdeka ini, terutama pertukaran mahasiswa merdeka. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk universitas-universitas yang telah menerima saya untuk mengikuti mata kuliahnya. Dan terutama, terima kasih untuk Universitas Sang Tua yang telah memfasilitasi saya selama mengikuti program kampus merdeka. Dan juga untuk Budesi dan Kak Nasa sebagai dosen pembimbing dan pendamping di modul Nusantara yang saya ikuti. Terima kasih banyak telah membimbing saya hingga menyelesaikan program ini. Untuk kesan dari saya sendiri, selama mengikuti satu semester ini, sangat banyak pelajaran yang dapat saya dapatkan. Yang terutama pertama, yaitu saya dapat merasakan mata kuliah di luar dari kampus saya dan juga mengikuti perkuliahan di kampus luar, yang pastinya tidak sama. Mulai dari materi-materi, pelajaran-pelajaran, dan juga ada refleksi, ada kebinekaan yang sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri. Pesan terakhir saya, semoga untuk program kampus merdeka ini dapat berjalan terus hingga ke depannya dan dapat diperbaiki dan semakin baikkan. Salam ragam Nusantara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prefin Muhammad Alexander dari Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini saya ikut program PMM di Universitas Hangtuah, Surabaya, Jawa Timur. Nah, kesan dan pesan selama saya ikut PMM ini ya ada banyak sih. Saya bisa kuliah di Universitas Hangtuah itu sendiri sudah berkesan, karena itu adalah salah satu pengalaman yang saya harapkan, yaitu pengalaman baru itu loh. Jadi, ya saya ikut PMM ini untuk mencari pengalaman yang baru. Saya juga mendapatkan kesempatan dan memanfaatkan kesempatan untuk berpendapat di kelas, di universitas lain, di kampus lain itu bagi saya adalah sebuah kepuasan tersendiri karena bisa berpendapat secara baik di lingkungan yang saya tidak familiar itu sebuah kepuasan. Bagi diri saya pribadi. Selain daripada itu ya ada materi tentang keberagaman, itu juga meninggalkan bekas yang positif bagi saya karena yang awalnya saya kira tidak penting, tahu semua itu ternyata itu bisa menjadi mindset yang berguna ketika tinggal di Indonesia. Untuk pesan ya, semoga kegiatan ini selalu terlaksana, semoga kegiatan ini bisa mendidik mahasiswa lainnya dan semoga lain kali kegiatan ini terlaksana, dilaksanakan yang luring, jadi saya bisa berangkat ke kampus penerima. Baik saya rasa itu saja, kesan dan pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ragamul santara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo hudaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Umi Samawati berasal dari Universitas Sumatera Utara, program studi ilmu dan teknologi pangan. Pada saat diumumkan saya lolos pada program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Hantua. Saya merasa sangat senang dan bersyukur karena diberi kesempatan untuk dapat menunjungi Universitas Hantua ke Surabaya. Namun, kesenangan tersebut tidak bertahan lama karena kami diberitahu bahwa kami tidak dapat pergi ke Surabaya dikarenakan beberapa hal. Akan tetapi, Ibu Desi selaku dosen pembimbing modul Nusantara dan Kak Nasa selaku mentor modul Nusantara. Setiap minggunya selalu memberi kami semangat, motivasi, dan mengundang narasumber yang sangat informatif dan sangat bermanfaat untuk kami semua. Sehingga modul Nusantara ini, walaupun secara virtual, sangat berkesan bagi saya. Semoga pertukaran mahasiswa merdeka ke depannya lebih baik lagi. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk saling bertemu secara langsung. Untuk teman-teman mahasiswa, tetap semangat kuliahnya. Semoga perkuliahannya dilancarkan dan lulus tepat waktu. Salam ragam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namun budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan saya yang ini dari Universitas Sumatera Utara, program studi ilmu dan penelitangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti program ketukaran mahasiswa kampus mereka di Universitas Hang Tua Surabaya. Saya bersyukur banget telah mengikuti program ketukaran mahasiswa kampus mereka ini di mana saya bisa mendapatkan kenalan bertemu lewat virtual dengan orang-orang baru seperti Ibu Esi, Kak Nasa, dan teman-teman semua yang super baik, ramah, dan menyenangkan. Setiap pertemuannya juga mendapatkan ilmu yang menarik dan memberikan kesan tersendiri. Saya, ya muslima hanya lewat virtual dan bahkan terkendal jaringan, jadi nggak bisa masuk ujung. Tapi saya tetap bersyukur karena sudah diberi kesempatan untuk mengikuti program ketukaran mahasiswa ini. Pesannya, semoga Ibu, Kak Nasa, dan teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sukses selalu, dan semoga kita bisa bertemu dengan kesempatan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ke duduk dan kurang saya memaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Aulia. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Saya sebagai salah satu mahasiswa di matah kuliah menulis antara. Saat ini akan memotorkan mengenai kesan dan kesan selama saya mengikuti matah kuliah ini. Dengan dosen pemilih Ibu Desi serta mentor Kanasa, saya merasa bahwa matah kuliah menulis antara sangat baik, penyampaian serta penataan topik maka kuliahnya. Materi yang diberikan sebelum masuk di perkuliahan membuat mahasiswa sudah paham apa yang akan disampaikan bahkan sebelum kelas dimulai. Selain itu, kegiatan yang diberikan serta narasumber yang diundang benar-benar memberikan inspirasi serta memperkenalkan budaya kota Surabaya dengan sangat baik. Saya berterima kasih kepada Bu Desi serta Kanasa yang sudah menciptakan pola pembelajaran sepanjang ini. Saya juga berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang sudah menciptakan program pertukaran mahasiswa seperti ini, sehingga mahasiswa dari seluruh Indonesia dapat bertukar budaya dengan sangat baik. Mungkin dalam perjalanan kelas, saya sering tidak memadiri secara penuh, namun begitu saya tetap merasakan manfaat dari matah kuliah menulis antara. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam menulis antara. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Mungkin itu saja dari saya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, saya Fathia Nur Izzah dari Universitas Sumatera Utara. Menjadi salah satu penerima program pertukaran mahasiswa dalam negeri tentunya menjadi kebanggaan bagi saya. Setelah mengikuti berbagai rangkaian seleksi, akhirnya saya ditempatkan di Universitas Hangtua Surabaya. Dari benefit rangkaian kegiatan yang ditawarkan, tentunya saya berharap banyak dari program ini. Khususnya kesempatan belajar di lingkungan yang baru. Namun, pada akhirnya kegiatan ini dilaksanakan sepenuhnya secara dari. Jujur, rasanya sangat kecewa karena ada kesepalan-kesempatan lain yang akhirnya harus dilewatkan. Namun, bagaimanapun rencana Tuhan itu terbaik, tentunya akan ada hikmah di balik ini. Saya bersyukur akhirnya dapat menyelesaikan program ini dengan baik. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kakak-kakak yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan kegiatan ini. Khususnya para dasar pembimbing dan juga kakak meyakar. Juga mohon maaf atas kesalahan kata maupun tindakan. Meskipun bukan di kesempatan ini, semoga kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Ragam Nusantara Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Serinita Bursum Rindalala. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Surabaya Utara. Nah, pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin memberikan kesan dari pesan saya terkait karena saya telah mengikuti pertukaran mahasiswa selama satu semester ke Universitas Hamtua Surabaya. Nah, pesan pertama saya itu meskipun pembelajaran dan segala kegiatan yang dilakukan selama pertukaran mahasiswa ini dilakukan secara online, namun saya sangat merasakan rasa kekeluargaan yang terbentuk melalui waktu-waktu yang telah kita habiskan bersama. Baik itu bersama dasar pembimbing, Budesi, dan kanasa, dan teman-teman. Saya juga merasa sangat beruntung karena dengan mengikuti pertukaran mahasiswa ini, saya berkesempatan untuk menemui banyak orang-orang hebat yang sebelumnya sudah difasilitasi oleh Universitas Penerima Kami, terutama Budesi dan mentor yang telah mengajar di kelas kami selama ini. Dan terakhir, saya juga ingin berterima kasih banyak sebanyak-banyaknya kepada Budesi, kanasa, dan dosen-dosen yang telah mengajar di kelas yang kita ambil mata kuliahnya selama ini, selama satu semester ini. Kemudian juga, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman tercinta, semoga di masa depan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan good luck everyone. Salam ragam Nusantara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Agustina Sinaga, dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Saat ini, saya telah selesai mengikuti kegiatan modul Nusantara di Universitas Hang Tua Surabaya. Ada pun kesan-pesan saya selama mengikuti kegiatan modul Nusantara ini yaitu, meskipun kegiatan modul Nusantara ini dilaksanakan secara daring, namun saya mendapatkan banyak hal, terutama mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan ini, saya belajar mengenai kebudayaan dari berbagai daerah, makanan khas dari berbagai daerah, serta keunikan-keunikan dari berbagai daerah yang tidak saya jumpai di daerah tempat tinggal saya. Saya juga mendapatkan teman-teman baru dari berbagai universitas dan dari berbagai daerah, serta saya mendapatkan dosen pembimbing dan juga kakak mentor yang baik, serta saya dapat berjumpa dengan orang-orang inspiratif, di mana mereka menjadi narasumber dalam kegiatan modul Nusantara ini. Dengan mengikuti kegiatan modul Nusantara ini, saya semakin bangga dan kagum akan keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk pesan saya yaitu, supaya kepada teman-teman jangan melewatkan kesempatan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka, di mana dengan mengikuti program ini akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Bertukar sementara bermakna selamanya. Salam ragam Nusantara. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Palma Arwan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah selesai melakukan program pertukaran mahasiswa merdeka dengan tujuan Universitas Hantua Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti perkuliahan satu semester di Universitas Hantua Surabaya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UHT, baik kepada Pak Rektor, Ibu Dekan, dan kepada dosen-dosen yang sudah memimpin saya selama satu semester ini, yang menjadikan saya menjadi seseorang yang paham dengan apa yang sudah saya ambil. Juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi tempat sharing saya selama proses perkuliahan berlangsung. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi dan Kak Nasa selaku mentor dan selaku dosen pemimpin yang telah memimpin saya dalam mata kuliah modul Nusantara, di mana mata kuliah modul Nusantara ini sudah menjadikan saya menjadi seorang pribadi yang lebih mengenal Nusantara dan semakin lebih mencintai Nusantara. Saya berharap dengan kesempatan ini saya bisa menjadi seorang pribadi yang bisa berkontribusi terhadap lingkungan sosial, baik itu dalam kontribusi menyebarkan nilai-nilai yang telah diajarkan selama proses perkuliahan modul Nusantara berlangsung. Saya berharap semoga Universitas Hang Tua Surabaya semakin jaya dan bisa menjadi institusi pendidikan yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik. Salam Raga Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita pencetkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di mana atas berkah rahmatnya kita dapat sampai di titik ini. Kemudian saya harap Ibu dan teman-teman sekalian dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tria Juliana Peranginangin dari Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama mengikuti mata kuliah modul Nusantara di Universitas Hang Tua Surabaya. Di sini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya di mana saya sangat senang dan kagum atas toleransi antar budaya dan agama yang biasanya sering terjadi yang saya tahu ya rasis dan saling membojokan kepada suatu keadaan yang minoritas. di mana dari kelas modul Nusantara ini saya mendapat bahwa koleransi itu sangat besar dan saya belajar untuk saling koleransi lebih dalam daripada sebelumnya. Kemudian saya di sini sangat senang bisa ikut berkontribusi langsung dengan kegiatan walaupun ada yang virtual namun sangat bermakna seperti program kegiatan memasak kue tradisional, kelepon, kemudian ikut kontribusi sosial. Di sini saya sangat senang sekali bisa mengikuti program tersebut. Kemudian saya minta maaf jika dalam mata kuliah tersebut saya sering keluar masuk Zoom diterangkan kendala jaringan dan kendala keadaan yang tidak memandai untuk melakukan Zoom. Kemudian saya berterima kasih kepada mentor-mentor tamu yang selalu memberikan ilmu dan inspirasinya dan saya berterima kasih juga kepada Ibu Desi sebagai koordinator mata kuliah ini yang selalu memberikan informasi kepada kami dan selalu memimpin kami. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Kak Nasa selaku mentor yang selalu mengingatkan dan memimpin kami untuk melakukan absen, selalu mengingatkan kami untuk selalu mengikuti tugas dan selalu mengingatkan kami untuk menjalankan Zoom. Di sini saya berharap kegiatan yang baik ini terus berjalan dan semakin baik lagi ke depannya. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, saya mohon maaf dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ragam dan nusantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.